Israel is a war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Pris Karuri. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan mengutuk Israel atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang di Gaza pada selasa 5 Desember. Erdogan dengan tegas mengatakan kejahatan perang Israel dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggung jawaban. Pernyataan keras Erdogan itu diungkapkan dalam pidatonya di KTT Dewan Kerjasama Teluk atau GCC di Ibu Kota Qatar, Doha pada selasa 5 Desember. Erdogan menunjukkan operasi militer Israel telah membunuh sekitar 17.000 warga Palestina, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Turki menegaskan prioritasnya untuk memastikan kejahatan senjata permanen diterapkan di Gaza dan bantuan kemanusiaan disampaikan tanpa gangguan. Dalam pidatonya itu Erdogan secara keras mengecam Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Dilansir dari TRT Haber, Erdogan menilai Netanyahu telah melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan demi memperpanjang masa politiknya. Erdogan pun menyerukan gencatan senjata dan menciptakan negara Palestina Merdeka dalam batas tahun 1967 dengan ibu kota di Yerusalem Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!